Intro Halo Kami bukan dari siapa-siapa Cuma mau bergibah aja Iya kami mau gibah orang-orang Mau gibahin Yang asik nih Mau gibahin video Yang sudah ditonton banyak orang Tapi menurut kami itu Ada masalah Masalahnya dimana Ayo kita gibahin yuk Atau mungkin bukan video mereka Yang bermasalah aku Masalah ini kita Kita yang salah Kita nonton video Terus kita yang bermasalah Kami yang bermasalah Mereka sih enggak Aku putar dulu youtubenya ya Pak Rocky ini Filsub kita ini kan punya channel youtube Rocky Gong official namanya Disitu dia biasanya ngobrol dengan Hersu Beno Arif yang disebut sebagai jurnalis senior Misalnya tanggal 22 Februari 2021 Mereka bikin video judulnya Sangat berbahaya, tanda seru Publik makin tidak percaya kepada Jokowi Coba kita simak Apa yang mereka Offrolling ya Ini aku putar langsung dari youtubenya Survei dari indikator Oke saya jadi Ngomong-ngomong soal Keperian publik itu Saya jadi teringat Profesor Hayano Shiono Itu kan Anda ingat ya Ketuk kepala BKKBN Kemudian jadi main Dan beliau itu Kalau ketemu dengan saya dulu Selalu membanggakan dirinya Bahwa D Jangankan suara orang Yang diminta Kalau zaman saya dulu Saya minta Kepannya itu Kandungannya pun dikasih Kenapa? Karena KB Pada waktu itu Hanya dua anak saja itu kan Sukses di zaman beliau Ini menunjukkan Bagaimana Bukan hanya soal public trust Public trust Tapi juga komunikasi Publiknya yang Sangat berhasil kan Ya itu satu hal Yang menjadi prestasi order baru Adalah berhasil Mengendalikan Pertumbuhan penduduk Ada banyak kritik juga Bahwa kadangkala Pemasangan kontrasepsi itu Dipaksakan tuh Tetapi efek ujungnya Itu karena Kemampuan dari pemerintah Untuk meyakinkan Bahwa Kesehatan reproduksi Juga ditentukan oleh Kesempatan untuk Membesarkan anak secara Secara manusia Dan itu yang berhasil Jadi Saya kira hal semacam itu Ya maaf Pak Roky Dipotong dulu Suara Youtube Itu ya Yang kamu Ini Kamu bermasalah Iya Gue bermasalah Dengan itu Gini Kalau aku Simak Benar gak Kalau sebenarnya Dia Bu orang yang Ngaprol ini Hersu Beno Arief Wartawan Atau jurnalis itu Dengan Roky Pertama dalam Perbincangan itu Mereka menganggap Program Dua anak saja Cukup Di bawah Ordebaru Atau KAB Atau kontrol populasi Itu sebagai Satu keberhasilan Ordebaru Itu kan Benar yang dia Omong ini Substansinya Tapi Menurutku Mereka memberikan Kritik Yang Kalau boleh Aku sebut Sangat sedikit Terhadap Program kontrol Populasi itu sendiri Roky bilang Ada Ya ada banyak Masalah Dalam Pemasangan Katanya Tapi Kritiknya Tidak lebih dari itu Saya pikir Itu Itu menurutku Yang dangkal Roky itu Dangkal Dan Erus Beno itu Analisisnya Dangkal Menurutku Ada dua Dua poin kritik itu kan Satu Soal teknis Pemasangannya Yang kedua Soal Kesahpat dari kontrol Populasinya Yang saya pikir Kalau saya bisa Sebutkan Itu cara pandang Yang Maltusian Dalam mengatasi Permasalahan Ekonomi Aku mungkin Bisa mulai Dari Yang kedua Ini Dari Permasalahan Maltusian Mungkin teman-teman Nanti bisa Dari Permasalahan teknis Kontrasepsinya Atau gimana Kalau Asumsinya Adalah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karena si Roky bilang Itu kan Meningkatkan Kesehatan reproduksi Dan juga Membuka Kesempatan Membesarkan Anak secara Manusiawi Itu kan Yang saya bilang Di video itu Nah Kenapa itu Maltusian Karena Orang yang terlalu banyak Dianggap sebagai masalah Iya Padahal Kalau menurutku Masalahnya bukan disitu Bukan anak yang terlalu banyak Atau bukan orang yang terlalu banyak Iya Tapi karena Sumber dayanya tidak Terdistribusi secara merata Misalnya Apakah benar Kota seperti Semarang itu Atau Jakarta Terlalu banyak orang Atau distribusi rumah Atau gedung Yang tidak merata Kan berarti nya Ada banyak Gedung kosong di Jakarta Di kota Semarang juga Ada banyak rumah kosong Iya benar Di bagian utara Jakarta Misalnya di kampung-kampung Miskin kota Ada banyak orang yang Hidup dalam rumah Katakanlah 4x5 meter Berapa orang 3x4x5 orang Tapi kita juga tahu Ada banyak Rumah di kawasan Bisnis Sudirman Bukan rumah gedung Di kawasan bisnis Sudirman Yang tidak ada orangnya Kalau mau Kita juga tahu Ada banyak hotel kosong Kita juga tahu Ada banyak orang kaya Yang Punya apartemen banyak Punya apartemen banyak Atau rumahnya gede-gede Kamarnya 5 Isinya 3 orang Banyak ruang kosong Jadi sebenarnya Bukan karena tidak ada Tidak ada ruang Tapi karena Ruang tidak dibagi Secara merata Misalnya Kemudian Itu yang seringkali Aku lihat Berkembang Cara pandang itu Bahkan dalam Mereka sering Mengeluarkan istilah Daya tampung Daya dukung lingkungan Ya Ketika berbicara Soal kebutuhan air Misalnya Atau banjir terjadi Karena Dibayangkan Atau dibasakan Lingkungan tidak Memiliki Kenempuan Mendukung populasi Atau air Tidak cukup Untuk kebutuhan populasi Tapi kan Di kota macam Semarang Kita tahu Ada sungai Yang mengalir Banjir kanal barat Misalnya Setiap saat Tapi Akhirnya tidak diolah Untuk bisa menjadi Menutupi kebutuhan itu Nah Aku bisa memulainya Begitu Tapi aku masih punya Poin-poin lagi Mungkin Ada yang mau nyambungnya Artinya KP yang dianggap Kesuksesan Itu pertanyaan besar Sebenarnya kan Sukses Ini sukses apa Gitu kan Masa sih sukses Ya itu yang tidak muncul Ini sukses ngapain Sukses apanya Ngapain sukses Mengontrol Untuk Ini Untuk Apa namanya Mungkin Kesejahteraan Atau apa Atau bagaimana Cuma Atau Aku punya Yang lain lagi Sebenarnya Bahwa Ya boleh Itu dia ngomong Begitu kan Dalam konteks Kepercayaan publik Terhadap Public policy Ya Kan gitu kan Dia contoh Ya Dia Habis ini Kayaknya Dia nyontohin Gandhi deh Habis Habis yang itu Dilanjut apa Video Oke Aku lanjut Yang tadi ya Yang diperlukan oleh Pemerintah hari ini Tapi masalahnya Istana itu Tidak punya Semacam Pasukan etika Untuk membujuk Persuasi masyarakat Bahwa Ini betul-betul Pandemi Jadi Kita sama-sama Berkorban Coba kita Lihat bagaimana Mahatma Gandhi Membujuk masyarakat India untuk bertahan Demi dignitas Dan tidak Tergoda untuk Mengkonsumsi barang mewah Yang sekarang terjadi Justebaliknya Kemarin kita bicara Tentang barang mewah Yang dimasukkan Jadi banyak kontradiksi Kalau mau jadi Ya gimana Mahatma Gandhi Dia kan Mencontohkan Gandhi Bahwa Orang yang dia Mau menurut Sama Gandhi Karena percaya Jadi Polisi publik Apapun Yang dikeluarkan oleh Petingga Atau tokoh Di sana itu Dipercaya oleh Publik Sementara di sini Tidak Istana Tidak punya Apa itu tadi Bilangnya Dan terus Kalau balik ke depan lagi Dia bandingkan dengan Kebijakan publik Mengenai KB Artinya KB Ini mendapat Kepercayaan publik Dia klaim begitu Tapi dia lupa Bahwa waktu itu Itu Jalur informasinya Itu dimonopoli Oh negara Itu Makanya Ini kepercayaan publiknya Juga Ada rekayasa Untuk membentuk Kepercayaan publik Tidak Ya di pabrik Kalau pabrik Kepercayaan publik Ya Ada Dibentuk Bahwa Apakah publik Benar-benar percaya Atau ada kasat kusuk Pasti ada kasat kusuk Terkait dengan itu Buktinya Ada juga kan Protes-protes soal Pemasangan Dan sebagainya Sebenarnya ada Protes-protes begitu Coba Itu yang tidak muncul Karena Informasinya Harus informasinya Dipotong Itu Makanya Tidak keluar Tidak muncul Cerita-cerita itu Tidak muncul Di media juga Tidak ada Tapi bahwa Ada orang yang Sampai Meninggal Karena Pemasangan Kontrasepsi Itu ada Kalau sampai itu Muncul Itu kan Menghancurkan Kepercayaan publik Makanya Itu Di Maka itu Di Di Stop Sama dia kan Itu yang Tidak muncul Di Bapak Rocky Dan Hersu ini Dan Bapak Hersu Beno Bahwa Kepercayaan Publik itu Dipabrik Oleh negara Melalui Informasi Yang ditutup Atau disortir Tadi Iya Dan Sorry Aku balik lagi Ke point Soal Maltusian Tadi Aku bisa lanjut Misalnya Dengan mengambil Contoh Kasus Negara Orde Baru Oke Tujuan Surga Yang ingin Dicapai Misalnya Kesejahteraan Orang Salah satu Caranya Karena Mereka Aku sebut Maltusian Tadi Itu adalah Mengontrol Populasi Supaya Jangan terlalu Banyak Orang Supaya Bisa Membesarkan Lebih Baik Lebih Manusiawi Kata Membesarkan Anak Secara Manusiawi Itu Itu Kira-kira Kata-kata Rocky Kita Lihat Orang Orang Jawa Bagi Saya Disertasinya Ben White Di Saya Lupa Di Sekitar Mana Di Nama Kampung Ada Ditulis Disertasi Tahun 70-an Dia beris Jadi Jadi Kalau Misalnya Rocky Dan Hersu Bilang Belum Ada Riset Zaman Itu 70-an Akhir Ben White Sudah Riset Soal Satu kampung Di Jogja Sekitar Jogja Sana Meski Barangkali Masuk Provinsi Jawa Tengah Kampung Itu Judul Disertasinya Kalau Enggak Salah Ingat Production And Reproduction Kira-kira Begitu Produksi Dan Aku Coba Cari Produksi Dan Reproduksi Di Satu Pedesaan Di Jawa Apa Yang Dia Maksud Dengan Produksi Dan Reproduksi Itu Karena Dia Kan Studi Akraria Yang Dimaksud Produksi Dalam Kasus Akraria Itu Misalnya Bagaimana Orang-orang Desa Itu Memiliki Akses Terhadap Tanah Yang Timpang Reproduksi Dalam Keluarga Berlangsung Bukan Cuma Melalui Sektor-sektor Yang Terhubungkan Dengan Penguasaan Tanah Tapi Juga Dengan Yang Dilakukan Penguasaan Tanah Atau Pekerjaan Pertanian Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Tapi Juga Oleh Anak-anak Kalau Saya Tidak Sangkep Salah Tangkep Dimaksud Oleh Si Ben Sebagai Kompartemen Reproduksi Bagaimana Masyarakat Itu Punya Satu Mekanisme Untuk Reproduksi Diri Sendiri Misalnya Banyak Anak Banyak Rezeki Bribahasa Yang Akrab Di Jawa Itu Kan Bertentangan Dengan Kasus KB Ini Kan Karena KB Dua Anak Orang Desa Banyak Anak Banyak Rezeki Karena Ternyata Masyarakat Keluarga Orang Itu Bereproduksi Juga Melalui Pekerjaan Anak Anak Jadi Di pedesaan Yang diteliti Ben Itu Anak Bekerja Jadi Kalau Satu keluarga Cuma Punya Dua Anak Ketika Anak Ini Sudah Bisa Membantu Orang Tuanya Di Lahan Dia Kehilangan Banyak Kena Pekerjaan Satu Dan Yang Kedua Ketika Orang Tuanya Sudah Tua Dan Tidak Ada Jaminan Sosial Dia Anak Anak Ini Yang Diharapkan Sudah Dewasa Dan Bekerja Bisa Menjadi Tempat Ataupun Membantu Orang Tua Ini Lewat Kiriman Bulahan Supaya Orang Tua Ini Punya Satu Sistem Pengaman Sosial Yang Diberikan Anak Anak Kalau Anak Lu Cuma Dua Dengan Anak Lu Lima Kamu Lebih Kesempatan Untuk Mendapatkan Semua Baik Pekerjaan Anak Itu Maupun Jaminan Di Hari Tua Karena Kamu Punya Akses Yang Sedikit Terhadap Lahan Jadi Orang Menjadi Penting Karena Dia Bisa Menjadi Guru Tani Atau Bisa Kekota Mencari Uang Itulah Yang Kompartemen Reproduksi Nah Negara Lode Baru Misalnya Di Satu Sisi Dia Mau Kembali Kemaltusian Awal Tadi Di Satu Sisi Dia Mau Membuat Orang Menjadi Sedikit Tapi Di Sisi Lain Dia Enggak Mau Distribusikan Sumber Daya Jadi Balik ke Poin Misalnya Seperti Kota Yang Ada Banyak Orang Yang Tidak Punya Rumah Tapi Di Sisi Lain Ada Banyak Orang Yang Berlebih Ruang Sebenarnya Masalahnya Apa Apakah Karena Terlalu Banyak Orang Atau Karena Distribusinya Timpang Orang Baru Melihat Itu Permasalahan Terlalu Banyak Orang Sehingga Dia Paksakan Program KB Tapi Dia Tidak Tidak Mau Menjalankan Program Reform Akraria Malah Program Reform Akraria Di Di Aborsi Orde Baru Tidak Ada Redistribusi Dulu Ada Sebelum Orde Baru Dimulai Lewat UPA Itu Salah Satu Program Yang Dipotong Orde Baru Sehingga Tidak Berlanjut Program Reform Akraria Itu Dan Ketimpangan Di Penguasaan Tanah Misalnya Terhadap Akses Faktor Produksi Penguasaan Tanah Itu Tetap Berlanjut Dan Orangnya Dibuat Sedikit Nah Dia Kan Dua Kali Kena Di Situ Orang Biasa Satu Tanah Tidak Dibagi Dua Tidak Kerjanya Dipersedikit Dikurangi KB Yang Katanya Sukses Nah Ini Yang Maksudku Malthusian Rocky Dan Hersu Menurutku Tidak Menganalisis Itu Dalam Video Itu Masalah Bukan Tidak Ada Rumah Bukan Tidak Ada Tanah Tapi Kita Tau Lah Di Berita Berita Itu Pengusaha Pengusaha Sawit Menguasai Sekian Juta Hektar Tanah Di Sumatera Pengusaha Tambang Menguasai Sekian Ratus Ribu Hektar Tanah Di Kalimantan Atau Papua Hutan Di Kapeling Kapeling Skema Konsesi Nah Itu Bahaya Menurutku Video Ini Karena Dia Enggak Explicit Ngomong Soal Kritik Terhadap KB Iya Yang dikritik Cuma Pemasangan Ya Itu pun Di Apa ya Dimaafkan Dimaafkan Sama Mereka Berdua Pak Rocky Dan Bapak Hirsu Ini Soal Pemasangan Itu kan Ya Itu Bisa Dimaafkan Karena KB Sukses Dianggap Sukses Itu kan Dianggap Bisa Mengurangi Penduduk Dan Memang Dapat Penghargaan Kan Kayaknya Waktu itu Barangkali Dari BBB Iya Ya Pak Atau Banyak sekali Dapat Penghargaan Makanya Mungkin Ukuran Ukuran Suksesnya Bapak Rocky Itu Juga Masih BBB Itu Dan Kita Nggak Mendengar Dalam Video ini Satu Catatan Kaki Dalam Perbincangan Mereka Kami Tahu Orde Baru Salah Tapi Kami Tahu Iya Itu Nggak Ada Nggak Ada Apa Kayak Catatan Dia Diterima Aja Bahwa KB Adalah Keberhasilan Orde Baru Kata Memberikan Satu Kritik Terhadap KB Atau Kontrol Populasi Atau Orde Baru Itu Sejiri Nggak Dijelaskan Disitu Padahal Muncul Dalam Percakapan Sehari Hari Yang Soal Banyak Anak Banyak Rezeki Itu Kalau Orang Dulu Kalau Dengerin Orang Tua Dulu Yang Sekarang Mungkin Bambah Itu Ngomong Pasti Ngomong Kalau Punya Anak Yang Banyak Nanti Kalau Tua Kamu Biar Tak Bingung Ikut Siapa Itu Ada Di Percakapan Sehari Terus Kayak Anak Yang Bekerja Di Ladang Di Sawah Itu Masih Ada Sampai Sekarang Di Temanggung Itu Ada Sampai Kalau Itu Ikut Narasinya Yang Orang Orang Dari Atas Atas Sana Itu Dianggap Eksploitasi Anak Pasti Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Pasti Padahal Mereka Hidup Terus Gimana Kalau Tidak Bawa Anaknya Bekerja Kasih Uang Itu Kan Negara Juga Ngambil Langkah Itu Sekolah Tetap Bayar Terbeli Buku Gak Ada Jaminan Gak Ada Jaminan Kalau Sekolah Nanti Kerja Enak Uang Kan Gak Ada Nah Itu Bahayanya Saya pikir Video ini Dan Itu Sebabnya Saya Saya Curi Gatuh Rocky Itu Maltusi Yang Mereka Aku Gak Tahu Apakah Mereka Sadar Sampai Disitu Ya Iya Mungkin Juga Gak Tahu Aku Gak Gerti Mereka Mereka Tahu Apa Nggak Udah Itu Aja Iya Terima kasih Pak Rocky Nanti kami Kulik lagi Youtube Oke Oke Tahu 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 Tuhan